Ya, pemisah dari total 110 desa di Kabupaten Batanghari, tercatat baru 70 desa yang telah mengajukan pencairan dana desa tahap ke-2 2021. Sementara 40 desa lainnya masih melakukan proses perlengkapan dokumen. Meski sudah memasuki tahap ke-2 pencairan dana desa tahun angkaran 2021, namun dari total 110 desa di Kabupaten Batanghari, saat ini baru terdata 70 desa yang telah mengajukan proses pencairan. Sementara sisanya, 40 desa belum mengajukan permohonan pencairan dana desa tahap ke-2 tersebut. Hal ini dibunginkan lantaran pihak pemerintah desa masih melakukan proses penyusunan atau melengkapi berkas dokumen terkait penggunaan dana desa tahap pertama yang menjadi syarat pengajuan pencairan. Ada beberapa persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh pihak pemerintah desa dalam mengajukan proses pencairan, seperti capaian output penggunaan dana desa tahap pertama secara keseluruhan minimal mencapai 35 persen dan capaian realisasi dana desa minimal 50 persen. Ada dua kategori dalam proses pencairan, diantaranya dua tahap pencairan untuk desa mandiri, yakni dengan nominal 60 persen pada tahap pertama dan 40 persen di tahap kedua. Sedangkan untuk desa reguler, terdapat tiga tahapan pencairan, di mana pada tahap pertama dan kedua sebanyak 40 persen, dan tahap ketiga 20 persen. Pirdana Atrio, Jambi TV